Masih yang datang dari salah satu rekan kami di Entertainment News, Gista Putri. Gista akan mengajak kita untuk berkeliling melihat rumahnya. Tak hanya itu, kita juga akan melihat koleksi kacamata yang ia miliki. Setiap orang pasti menginginkan tempat tinggal yang nyaman, di mana bisa menikmati waktu untuk bersantai. Hal ini juga diinginkan aktris kelahiran Jakarta, Gista Putri. Rumah yang berada di kawasan veteran Jakarta Selatan ini memiliki kesan minimalis dan modern dengan dua lantai. Gista memilih nuansa putih dan coklat untuk warna rumahnya. Dapat dilihat kan, good people? Di lantai satu, ruang tamu dengan ruang makan tidak memiliki sekat. Hal ini untuk membuat dua ruangan tersebut terlihat lebih luas. Sementara di lantai dua, ada sebuah ruang kerja yang biasa digunakan Gista. Dan sekarang kita akan melihat kamar Gista. Jika biasanya kamar wanita berwarna warni, beda halnya dengan kamar Gista. Ia memilih warna putih untuk dindingnya dan lantai kayu berwarna coklat untuk membuat kesan natural and simple. Selain mengelilingi rumah Gista, tim entertainment news juga diperlihatkan beberapa kacamata yang jadi aksesoris kesukaannya. Oke, sebenarnya sih kalau koleksi kacamata secara nggak disengaja. Jadi kalau misalnya pergi, tiba-tiba pasti yang dibeli itu kacamata. Nah, itu udah akhirnya dikumpulin. Itu udah dari sekitar pas kuliah, sekitar 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Tapi ya modelnya sebenarnya sama-sama aja. Kan kalau koleksi gitu ya aneh-aneh bentuknya. Tapi nggak bisa dipakai. Kalau aku memang sesuai sama tipe aku aja, apa yang aku suka supaya bisa dipakai. Aku sih suka banget kacamata yang nggak gini-gini punya ablator gini. Lihat ya, rata-rata semuanya sama sebenarnya. Tuh, nggak ada yang aneh-aneh. Gitu, jadi. Ngerasa pantas aja gitu kalau misalnya pakai kacamata model ini. Ngerasa pantas aja, jadi nggak pernah macem-macem koleksinya gitu. Cuma dikumpulin aja lah lumayan buat kalau misalnya ngeliat barang-barang ini, banyak juga ya. Paling jauh aku beli kacamata, aku lupa ini sih, ini di Hongkong. Bahkan, ini yang rada-rada aneh sedikit biasanya aku online shop, browsing sih. Ini pesen, online, ini juga online. Paling mahal, ini yang mana ya? Ini. Paling mahal. Misalnya 6-7 kali ya. Kacamata pinggir jalan. Ini, ini nih. Ini beli di Malaysia. Harganya masih ada, harganya? Harganya 25 ringgit berarti sekitar 60 ribu, 70 ribu lah. Yang sih itu lah. Sekitar 20-an. Yang, kenapa aku ngilih ke yang gini-gini? Kayak gini. Karena ini, menurut aku, modelnya tuh klasik. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pasti orang masih pake. Dan kebanyak orang cocok pake model kayak gini. Well, bagaimana good people? Seru bukan berkunjung ke rumah Gista Putri? Terima kasih Gista. Kita sudah diajak bermain ke rumahnya dan juga sudah diperlihatkan koleksi kacamata yang begitu banyak ya. Bagi satu. Oke, semoga bisa naman nanti. Oke. Terima kasih. Terima kasih.